Oke guys, jumpa lagi bersama gue, Giwakimohan. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan untuk melanjutkan no skip karena gue akan unboxing yang namanya Audio Sound Recorder. Kalian yang udah subscribe, thank you so much karena subscribe kan kalian sudah mendukung dengan video-video gue selama ini. Ini adalah bentuk dukungan kalian untuk saya. Alat keluaran baru, yaitu namanya Voice Recorder. Alat keluaran 2000, ya bisa dibilang baru-baru kali ini ya. Mengeluarkan di 2019 ini. Nah, gue bakalan unboxing. Ini masih baru, masih baru banget. Masih, tadi sih masih di-segel. Tapi, karena gue penasaran ya, dibuka dulu buat test-test-nya. Ini ya, ini adalah Voice Recorder. Yang sebelumnya, banyak sih buat audio itu. Ini juga ada Voice Recorder, cuman ini ya, ini mah yang buat ecek-ecek lah. Ini keluaran Sony. Nah, oke, lanjut aja ke Voice Recorder ini. Nah, ini merknya test-cam. Test-cam, lengkap. Test-cam lengkap ya. Harganya, kalian bisa cek di link di atas. Nah, ini baru-baru banget gue bakal buka test-cam DR-05X. Nah, kalau nggak salah ini masih keluaran 2019. Kalau nggak salah bulan. Ya, sekitar bulan. Ke Indonesia datangnya itu bulan. Maret, Maret, April lah ya. Maret, April. Ini datang ke Indonesia. Nah, langsung aja gue buka. Apa ada isinya di dalamnya. Nah, langsung aja kita buka ya. Nah, yang pertama, kalian bakal dapet kartu garansi. Nah, kartu garansinya belum lengkap dengan baterai dan buku panduan. Ada baterainya. Nah, dalam dusnya itu dibikin dus lagi. Jadi, terlipat seperti ini. Nih, dalam dus ini terdapat Dalam dus ini terdapat Test-cam-nya sendiri. Nah, test-cam-nya seperti ini. Ini adalah namanya voice recorder. I think we started something Gonna tell the world again Oh, you're so beautiful I just can't hold it in I think we started something I hope it never ends I hope I hope it never ends Don't tell me that the good old days are over With two hearts running wild On and on Fiturnya lumayan bagus ya Kayak Jadi, kayak zoom Zoom H gitu ya Kayak zoom-zoom H H4, H6 Jadi, si mic-nya ini Duanya ke atas beda sama Zoom H1N ya Mic-nya itu terdapat dua mic keluar Kan ada yang mic-nya yang ke dalam Tapi, ini keluar semuanya Nah, bentang zoom ini keluar Langsung aja kita buka Ini baterainya Pake baterai biasa Ini mana baterainya ya Ini baterainya Kita masukin Kita tes Baterainya baterai biasa Kayak baterai jam Disini ada tombol Ya, ada tombol power Sama home Sama record Nah, ini ada menu-menu Quick Kita coba tes Pas begitu masuk Kita di tanggal jam Sama ini Berarti ini keluaran dari sana Ini 2018 Karena dia belum bisa akses Nah, kalau pas dimasuk No memory card Jadi, ini belum bisa recording Nah, micro SD-nya itu Micro SD yang kecil Bukan Yang micro yang kecil Terlengkapi dengan USB Untuk nanti transfer audionya Ada tombol power-nya juga Nah, ini adalah sebuah sound recorder Buat merekam audio Nah, bagi kalian yang suka Bikin-bikin video Biasanya kalau misalkan Videomaker Biasanya Audio itu hal spele Padahal menurut gue Audio itu Paling sangat-sangat penting Percuma Kalau misalkan kalian Punya Putih jepunnya Gambar yang sangat cakep Yang cinema Blah-blah-blah Tapi suaranya rebek Suara audionya Parah banget Nah, saran gue sih Kalau nggak pakai Rode Kameranya Pakai Kamera Rode Atau misalkan kalian bisa pakai Apa namanya Kayak gue pakai Kame Apa Pakai Wireless microphone Jadi cuma dari kamera Jadi pakai kamera Dari kamera Lewat Wireless Wireless microphone Oke Kita tes Kita udah masukin Memory Memory Sudah dimasukin Dan Kita tes Audio Seperti apa Ya Ini kan Mic gue ya Mic 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 Dari Kamera Ini Menggunakan Boya Nah Oke Ini tes Ini Menggunakan Sony Ini Sony Ini Ini suara Dari Tes Cam Duara Dari Tes Cam Seperti Ini Hasilnya Dan Ini Suara Dari Sony Seperti Ini Hasilnya Dan Sony Ini Ini Sangat Sangat Low budget Jadi Sangat Murah Beda Dengan Yang Ada Duitnya Ya Beda 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 Harga Pasti Beda Kualitas Apalagi Dengan 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 Dari Kamera Nah Gue bakal Cobain Ini Menggunakan Nah Pada Jack Pada Mic Jack Output Jack Exit Ini Mic Outputnya Sangat Kecil Jadi Kalau misalkan Pakai Mic Tambahan Atau Mic External Ini Harus Pakai Sambungan Jack To Jack Ini Gue Bakal Pakai Mic Tambahannya Nah Ini Dengan Menggunakan Mic Tambahan Hasilnya Seperti Ini Kalau Kita Jauh Hasilnya Segini Atau Ini Suaranya Dari Atas Ini Dengan Menggunakan Mic Shure Gue Bakal Coba Dengan Mic Shure Tapi Pakai Mook Kalau Ini Pakai Condenser Gue Bakal Coba Tes Pakai Mic Di Dynamic Untuk Cek Cek 123 Cek 123 Cek 456 Dengan Menggunakan Mic Dynamic Kalian Bisa Bandingkan Nanti Kalau Copot Lagi Ini Tanpa Mic Tanpa Apa Suaranya Seperti Ini Ini Jaraknya Berapa Sekitar 70 cm Sekitar 70 cm Suaranya Seperti Ini Dan Ini Kalau dari Atas Suaranya Seperti Ini Kalian Bisa Bandingkan Dan Ini Kalau Misalkan Dari Samping Suaranya Seperti Ini Dan Cukup Ini Juga Cukup Bahannya Cukup Cukup Ringan Juga Karena Terbuat Dari Plastik Plastik Misal Audio Ya Terus Terang Kalau Misalkan Dalam Sebuah Videographer Kalau Misalkan Kalau Misalkan Dalam Sebuah Videographer Audio Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Penting Jangan Sampai Video Kalian Noise Seperti Ini Hal Yang Disampaikan Oleh Pak Kades Jadi Dalam Sebuah Video Tidak Hanya Didukung Dengan Kualitas Video Yang Sangat Bagus Transition Yang Sangat Bagus Color Garing Sangat Bagus Perspektif Sangat Bagus Tapi Tanpa Audio Yang Menunjang Video Kalian Sangat Sulit Untuk Dibaca Jadi Menurut Gua Audio Sesuatu Hal Yang Sangat Menunjang Banget Buat Video Kita Tes Seberapa Seberapa Sensitifnya Noise Yang Ada Di Tes Game Ini Kasunya Malam Hari Jadi Kita Tes Dengan Televisi Yang Ada Di Depan Kita Akan Tes Noise Dengan Menggunakan Noise TV Eh TV Terus Iklan Ya Biar Keliatannya Gandeng Ada Iklan Tuh Men Nah Itu TV Depan Gue Gimana Noise Terdengar Bukan Noise Ya Maksudnya Frekuensi Dari TV Saat Gue Ngomong Ini Nah Segini Anggaplah Anggaplah TV Ini Adalah Apa Namanya Suara-suara Dari Luar Nah Ini Masuknya Seperti Ini Gitu Ya Oke Guys Jadi Gitulah Review Dan Unboxing Dari Tes Cam Jadi Kalau Misalkan Kalian Mau Beli Tes Cam Ya Pergi Ajalah Ke Delo Soalnya Gue Gak Diendose Sama Ini Tes Game Gue Cuman Buka Unboxing Doang Berangkali Bermanfaat Buat Kalian Yang Mau Beli Sound Recorder Dan Menunjang Buat Karya Karya Kalian Oke Guys Gitu Aja Dari Gue Thank You For Watching Dan Jangan Lupa Subscribe